Kita sebutin namanya Nama aku Kinnan Glebova Umur aku 22 tahun Jadi awal aku Ngembangin jadi model Atau di dunia entertain itu awalnya Aku 2018 Ikutan audisi Miss Popular Terus masuk dari sana Aku makin banyak pengetahuan Dan makin banyak Kerjaan di modeling dan sempat juga Film gitu Terus Abis dari sana aku Diajarin jadi presenter Di Popular Multi Talent Setelah itu Aku jadi banyak job Nge-host, presenter Diundang di talk show Jadi bintang tamu Dan job-job foto juga makin banyak Banyak undangan Dan sekarang aku Ada program baru di RTV Jadi co-hostnya dan masih kontrak Nah dari pas Awal masuk 2018 itu Sulit gak sih untuk gabung ke Miss Popular Kayaknya Ya gak seperti orang pikir Karena kita itu Audisinya bener-bener audisi Jadi gak cuman Lu model cantik Atau seksi doang Gitu kan Langsung masuk Jadi mereka bener-bener audisi Dari cara bicara Dari jalan di catwalk Terus Lu di kamera Janik atau enggak Terus udah gitu Dari talent-talent yang lu punya Itu dinilai banget Karena itu nambah-nambah poin Gitu Masih pada banyak yang casting Aku aja Castingnya itu Sampai dua hari Jadi udah dua hari Yang hari pertama Kita di casting Lolos hari pertama Di casting lagi hari kedua Jadi Kayak di persempit gitu ya kan Terus Dalam sehari itu Aku nunggu dari pagi Sampai malam Terus pas besoknya Nunggu sampai Dari pagi lagi ya kan Karena ada nomornya gitu kan Dipanggil satu-satu Terus Masuk ruang ini Tes foto Masuk ruang ini Tes Cara ngomong gitu Masuk ruang ini Tes ini gitu-gitu Terus jurinya juga Macem-macem Ada dari Apa Pihak-pihak yang bersangkutan Atau Misalnya kayak TV Atau Juri yang biasa Produser nyanyi Gitu-gitu juga Yaudah akhirnya Ya alhamdulillah lolos Gitu Itu awal Karir sih Karena Terus terang Aku dipopuler juga Kayak jadi batu loncatan gitu Karena Bikin aku jadi Bisa lebih Ngembangin karir aku Gitu Karena dari kecil Aku emang Seneng di dunia modeling Karena dimasukin sama nyokap Di kelas modeling Terus Dulu aku anaknya Pemalu banget Jadi nyokap pengen Aku tuh punya Punya apa sih Punya Bisa bersosialisasi Beradaptasi sama lingkungan Dan Percaya diri Jadi Aku diikutin sekolah modeling Supaya aku ini Eh tapi Akhirnya alhamdulillah Sekarang Bisa gitu Bersosialisasi Dan beradaptasi Sama orang-orang Nah memiliki Pengalaman dari Dunia modeling Kan Sekolah Setelah Di Miss Populer Apa aja yang udah diraih Setelah di Miss Populer Aku Ngerahi Maksudnya Tadi yang FTP itu Oh iya Jadi co-host Iya Jadi Itu gimana awal mulanya Bisa diajak bergabung Oh awalnya itu juga Pasti pake casting Gak mungkin Gue mau yang ini Jadi kelasnya Gue mau yang ini Jadi bintangnya Gak mungkin Pasti itu tetap casting gitu Gimana ceritanya tuh Bisa sampe gitu Kelu kesannya Ya jadi Sejak aku gabung Populer Multitalent Emang Sebelumnya ada juga Ikut Takso-takso gitu Jadi bintang tamu Cuman Setelah aku masuk Populer Multitalent Itu kayak lebih Berkembang Karena Casting-casting Juga aku jadi tau Gitu Akhirnya aku dikasih tau Ada casting disini Anak-anak Populer Multitalent Atau Dari manajemen lain Juga ada gitu Akhirnya kita casting Masuk Ikut film Walaupun figuran Terus Jadi Bintang tamu Di talk show Terus akhirnya Sampai aku ke Yang sekarang Jadi co-host Itu juga casting Dan Alhamdulillah Sampai sekarang Masih kontrak Program baru Di RTV Mas inget gak sih Bayaran pertama main film Sebagai pendatang baru Kan pasti kan Gak Gak begitu besar kan Kekala Oh iya iya Itu kayak Mungkin itu cuma buat Makan sama Ongkos doang kali ya Jadi udah gitu Dari pagi Jadi kita disuruh datangnya Jam berapa Gitu Kalau film sih Masih enak ya Maksudnya Mereka ngaret-ngaretnya Cuma paling sejam Dua jam Karena itu Disuruh makan dulu Atau apa gitu Tapi kalau kayak Sinetron gitu FTV FTV Kita disuruh datang pagi Tau-tau itu tagnya Bisa sore Atau malam Gitu Emang enakan di film Si Berapa kisaran Bayaran dari Pertama kali main film Ya mungkin Karena aku masih Pemula ya Ya itu Kisarannya Cuman ya Cuman buat Ongkos Sama makan Sama make up Gitu Jadi Belum bisa Buat nabung sih Kalau Kalau di film Yang masih baru Gitu Dari situ Kenapa masih pengen Coba di Industri hiburan lagi Neliat Bayaran yang kecil Apa yang membuat Kamu yakin Jalannya disini Gitu Karena aku ngerasa Passion aku disini Dan Aku tuh ngerasa ya Walaupun aku Kerja dari pagi Sampai malam Gitu Kadang pernah juga Sampai tengah malam Walaupun aku capek Tapi capeknya tuh Capek seneng Gitu Gimana ya Cara Nungkopinnya Intinya capek seneng deh Capek Capek yang Seperti yang kata orang Kerjain apa Yang bikin lo seneng Dan lo gak bakal Ngerasa kerja Dan aku Disana Ngerasa gak kerja Kan aku ngerasa Aku berkarya Dan aku Ngembangin diri Gitu Dan Ya gitu Nah tadi kan bilang Kalau ibu juga kan Mendukung Dalam Karir kakak nih Pernah gak sih Marah ketika saat Kakak berpakaian seksi gitu Sebagai model Atau Ngingetin atau ngelarangnya tuh Pernah gak sih Kalau yang jadi model Majelah seksi sih Majelah dewasa Mama gak tau sih Dia cuman taunya Aku jadi model Acting gitu-gitu Dan sekarang Host gitu Dia taunya gitu doang Dia Gak tau Gak tau kalau aku Sampai yang seksi Kayak gitu Tapi Sempet ngingetin Gitu gak sih Sempet apa Ngingetin Jangan pake yang seksi-seksi Emang Kalau nyokap Pasti marah Karena aku Kalau dari rumah aja Pake celana pendek sedikit Mama udah ngomel-ngomel Lo mau kemana Ngapain Itu celana Dilatihin orang Ganti-ganti Bla-bla-bla Segala macem Yaudah aku ganti Gitu Pasti namanya orang tua Gak bakal suka Anaknya pake baju seksi Cuman ya Udah Makanya aku sebelum Instagram aku ditemukan Sama Mama Aku nge-block dulu Itu keluarga aku block Kalau di TV Kita masuk TV Kan gak mungkin Seksi Ya kan Jadi Orang tua taunya Aku gak seksi Karena kalaupun mereka Liat aku di TV Aku gak seksi Tapi ada gak sih Keinginan untuk Menyampaikan ke Mama Bahwa profesinya Seperti ini Harus bisa terima Kadang pengen sih Cuman Pengen jujur Namanya orang tua Kadang Pemikirannya masih Kolot gitu kan Kadang ada juga Yang gak ngerti Atau Emang tuntutan Kita harus Ya namanya Di majalah dewasa Pasti kita harus seksi Bukan berarti Maksudnya yang Vulgar Enggak Cuman Pasti Harus sedikit seksi Kedepannya nih Apa yang dihadap Nama kakak Sudah jadi model Bintang film Co-host juga Apalagi sih yang belum diraih Yang kakak ingin ya Yang diraih Aku sih pengennya tuh Yang belum aku raih Aku tuh pengennya Tiap hari kerja Jadi tiap hari ada panggilan Acting atau presenter gitu Aku maunya sih kayak gitu Kalau udah sampe tiap hari Aku sampe Cuman libur sekali Seminggu Atau sampe Gak bisa Buat libur Itu sih menurut aku Baru Aku disana mungkin Titik sukses gitu Karena Aku sampe gak punya Waktu buat diri aku sendiri Gitu Menurut aku gitu sih Kalau sekarang sih Harus lebih banyak lagi Aku ngembangin karya Dan harus lebih banyak lagi Ngembangin potensi Nah tadi kan Bilang Sudah pernah main film Dan menjadi co-host Dalam lokasi syuting Pernah ngobrol sama artis lainnya sih? Alhamdulillah sih aku dapet Lawan Lawan apa sih namanya? Lawan Lawan mainnya Lawan peran main itu Mereka gak ini sih Gak jutek sih Cuman mungkin ada juga ya Namanya pemain baru Aku pernah sih ada pengalaman Jadi aku Disuruh jadi bintang Apa? Disuruh jadi pemain Cuman dapet beberapa dialog doang Dua scene doang Terus udah gitu Namanya mereka udah Pemain kawakan Senior Jadi mereka tuh gak mau digabungin Sama pemain baru Jadi ada ruangannya Disini satu Sebelahnya juga ada Jadi Begitu mereka dateng Suruh MUA-nya Suruh koordinator gitu Mereka gak mau ada yang lain gitu Jadi Aku pernah dapet pengalaman Kayak gitu sih Dan disana aku Kayak jadi lebih Ngebangun diri aku Lebih Oke Kalau kayak gini Liatin aja gue Bakal Bakal harus lebih Berusaha lagi gitu Tapi gak pernah ngobrol Kenapa Dijauhin gitu Gak pernah nanya Ya gak enak lah Masa Kenapa lu gitu-gitu Yang ada nyari ribut Namanya kan Apalagi kan Udah tua gitu Tapi alhamdulillah Sekarang sih aku gak Gak ketemu yang kayak gitu Malah Yang Eh gini-gini gitu Apalagi sekarang Lawan aku yang di Program Intax Show ini Udah senior juga kan Udah pengalamannya Udah gak usah ditanya kan Jadi Pas baru ketemu Aku pikir Aduh Jangan-jangan Gak welcome Atau jangan-jangan Ternyata gak Nanti Gitu-gitu Wah ternyata orangnya asik ya Gitu-gitu Aku sambil mikir gitu Wah Bakalan seru nih Gitu Kemisternya dapet gitu Dan mereka tuh Nanggep kita Bukan kayak Yang baru gitu Malah nyemangatin gitu Ayo ini Oh iya-iya oke Gitu-gitu Dan mereka gak 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 yang sampein terlihat Kayak ngemeda-medain gitu Gak Malah Lawan aku yang di Program baru ini Talk Show ini malah bilang gini Ini program kita sama-sama ya Gitu-gitu Walaupun aku Kohosnya gitu Kan namanya Aku ceweknya dua Dua cowok kan Kohosnya Aku Kohosnya gitu Jadi Sama-sama nyemangatin gitu Siapa orangnya Kalau belum tau artis itu Ferry Mariadi Sama Pak Tarno Dia ngebimbing apa aja Selama jadi Setu program itu Misal kayak Mau udah mulai Terus dia bilang Nanti Kamu Oh iya Oh iya oke-oke Aku bilang Terus Pas misalnya Dia ngomong Aku ngomong Dia juga Yang semangat gitu Yang respect Cepet nangkep Respect lah Intinya respect Sama omongan aku Kan Ya namanya kita netting Atau takut Takut di Gak dianggap Atau gimana Pasti kita mikir Aduh jangan Kalau mau ngomong Mereka ini Gaya ternyata Gak Oh iya Gitu-gitu Jadi aku kayak Dibikin Bintang Biasa sama mereka Bukan yang bintang baru Gitu Gitu sih Oke Terima kasih She's on mereka Gitu sih